Yolali, kita ke Kabupaten Kuningan yuk. Beradu kreativitas, kecepatan, dan menyeluruhkan ilmu yang didapat dari sekolah, puluhan anak sekolah luar biasa di Kuningan ini ditantang membuat hantaran untuk pernikahan. Kendala pun sempat terjadi di tengah perlombaan. Tiba-tiba listrik di lokasi padam. Para guru terpaksa gunakan lampu senter di ponsel mereka untuk menerangi ruangan. Kalau mau tahu nggak hasil kreasi mereka seperti apa? Ini nih salah satu karya siswi yang alami tuli ini. Kebetulan dia juga sudah menerima kayak misalnya saudaranya hajatan, kayak gitu pak, hantaran yang buat pengantin dari pihak cowok. Dia yang meriasa, jadi sudah terpampil di rumah juga. Lomba ini hanya salah satu dari lomba yang digilai festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N dan Lomba Literasi. Lomba lainnya ialah membaca puisi. Pesertanya datang dari beberapa latar belakang disabilitas. Salah satunya siswi ini yang membaca puisi dengan lantang sambil membaca huruf braille. Kaki ini akan merangkak, tak mampu berjalan. Festival dikemas dengan kegiatan perkemahan pramuka luar biasa. Di festival ini, bakat-bakat terpendam siswa berkebutuhan khusus bisa disalurkan. Perkemahan luar biasa ini merupakan program dari pemerintah daerah dalam rangka merangkul ada anak-anak yang berbutuhan khusus. Karena bagaimanapun mereka sekolah di SLB, kemudian ada bakat, ada kemampuan, ada talent, kita salurkan. Yuhuuu, festival berlangsung meriah Sabtu kemarin. Sebanyak 140 siswa-siswi dari 15 SLB swasta maupun negeri di Kabupaten Kuningan ikut serta. Dari festival ini diharapkan kesempatan berkarya kaum difabel dapat diterima di masyarakat luas dan mendapat dukungan pemerintah juga warganya. Sampai jumpa di video selanjutnya.